Informasi pertama di Selamat Tagi Indonesia, timnas Indonesia ini kembali melanjutkan tren positif usai meraih kemenangan di laga kedua kontra Kurakau. Gol Dendi Sulistiawan di penghujung laga memastikan skuad Garuda menang tipis 2-1 atas Kurakau. Dan bertanding di Stadion Pakansari Bogor pada suasana malam, timnas Indonesia kembali menjamu Kurakau dalam laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday. Tidak butuh waktu lama bagi skuad Garuda untuk membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Dimas Derajat kembali melanjutkan ketajamannya dengan membobol gawang Kurakau di mana skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga jeda. Memasuki paru kedua gawang Syahrul Trisna Fadillah harus kebobolan tepat di menit ke-47 lewat aksi Jeremy Antuanes. Skor berubah 1-1 dan Kurakau pun harus menampil pahit di menit ke-80 saat Yunin Hobakuna di usir wasit usai menerima kartu merah. Unggul jumlah pemain skuad Garuda tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini pemirsa. Terbukti skuad Garuda kembali unggul setelah sontekan Denny Suistiawan berobek gawang kawalata trik bodak yang sekaligus mengunci kemenangan skuad Garuda 2-1 atas Kurakau. Terima kasih. Dan kita memang tidak konsep Memang tidak konsep Dan Mas